Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Lumungi Rahayu Serongsami Jadi pagi ini kembali saya berada di gedong pusakanya Suryadar Maloka Tempatnya benda-benda alami yang unik dari alam Jadi pagi ini saya akan membahas salah satu koleksinya kembali dengan batu comok Cuma dia beda, ini namanya batu comok putut Ada juga yang bilang batu comok pandi dosmati Tapi ini dia bendanya, jadi bentuknya seperti ini Ini benar-benar alami ya Jadi disini ada comok atau di Bali dibilang batu bolong Dan dia tembus Pada umumnya batu-batu seperti ini digunakan sebagai serana Serana untuk entah itu sebagai persembahan Suatu ritual Tapi kita kembalikan ke fungsi dan maknanya Ini adalah batu comok putut Batu-batu comok pandi dosmati Atau batu bolong pandi dosmati Karena bentuknya memang seperti seseorang Atau patung orang yang sedang bertapa Jadi tetap ikuti channel saya Mari kita bahas secara filosofis dan makna Untuk yang lain-lain Kesampingan dulu Kita saksikan videonya Jangan lupa subscribe, like, share Selamat pagi Mari kita bahas Ini dia batunya Yaitu batu putut Atau batu comok Kalau di Bali dibilang batu bolong Salah satu benda yang unik Dan angka Mungkin kalau secara Internasional disebut sueseki Karena ada bentuk-bentuk tertentu yang membuat Ini semakin unik Jadi batu ini Disebut juga batu Dari kalangan spiritual Disebut batu comok putut Atau pandi dosmati Nah disini bentuknya seperti orang yang sedang bertapa Dan ada Lobang-lobang disini Lobang-lobang ini bukan Hasil rekayasa atau dibor Tapi merupakan Sesuatu yang alami Dari alam Ada juga seperti Pecahan kristal-kristal kecil disini Mungkin kelihatan ya Ini semacam berlian Tapi entah ini berlian atau tidak Mungkin perlu Dikaji lebih dalam Jadi disini dari sekian Lobang ini Ada satu yang tembus Yang dibawah Ini tembusnya kesini Dan ini hampir Seluruh lapisannya terdapat Seperti kristal-kristal kaca ya Ya kalau kita perhatikan Ada kayak kilauan Pada umumnya Batu-batu seperti ini Karena kita kembali ke filosofis Disebut batu combong putut Atau batu combong pandito semadi Jadi batu ini Mensimboliskan sesuatu yang Berujung pada kesabaran Dan kebijaksanaan Jadi sesuatu apapun Yang kita laksanakan Perlu kesabaran Perlu ketambahan hati Dan perlu juga Sesuatu ketulusan Kita lihat bentuknya Seperti ini Tidak semua Kita harus berserah Sama yang di atas Cuma Ada beberapa Kepercayaan Batu-batu Seperti ini Kadang digunakan Sebagai ritual Ritual Seperti untuk Kesuburan Ritual untuk Rejeki Untuk Suatu dagangan Tapi itu Dikembalikan ke Kepercayaan Masing-masing ya guys Yang jelas ini adalah Benda alami Bendanya asli Bukan hasil Cetaan Bukan hasil Borboran Tapi alami Dari alam Jadi sesuatu yang Unik Patut kita hargai Karena ini dari alam Kembali ke Filosofis dan makna Batu putut Batu pandito semadi Ini mensimbolkan Suatu Kebijaksanaan Dan kesabaran Dalam diri Apapun yang kita Laksanakan Atau kita lakukan Kita serahkan Yang diatas Kepercayaan Kepercayaan Seperti Sebagai sarana Ritual Untuk sesajen Untuk suatu Kesuburan Dengan wabah Itu kembalikan Ke Kepercayaan Masing-masing Kita letakkan dulu Jadi bentuknya Ini memang Benar-benar unik ya Karena memang Batu alam Jadi batu alam Itu tentunya Menyimpan Suatu Energi Menyimpan Suatu Kekuatan alam Karena dari proses Dari proses terbentuknya Dia sudah menyerap Energi Jadi benar-benar Kekuatan alami Dan tidak perlu Disakralkan Atau direkualkan Secara berlebihan Karena itu Merupakan Sudah ada Kekuatan alami Dari batunya Jadi walaupun Banyak yang Ya Memerlukan seperti ini Untuk kesuburan Ataupun Memiliki Hewan ternak Yang digunakan Sebagai penangkal Wabah Atau Kesuburan Suatu Kebun Atau Sawah Kembalikan Kepercayaan Masing-masing Ya sekian dulu Ulasan singkat Dari saya Tentang Batu Combong Putut Atau Batu Combong Pandito Semadi ini Jadi Mungkin ada Rekan-rekan Yang tertarik Melihat secara langsung Silahkan Datang aja Ke Jalan Gunung Merbabu Nomor 11 Denpasar Di Gedong Pusaka Surya dan Maloka Tapi terus Benda ini Tidak dijual ya Benda ini Hanyalah Koleksi Koleksi unik Dari salah satu Benda-benda Yang ada disini Dan ada beberapa Juga yang Semeton Yang percaya Dengan Kalau di Bali Ada Nunas Wangsuhan Untuk Untuk Mereka Dagang Ataupun Untuk Sawah Ataupun Untuk Pembaraan Silahkan Datang aja Disini Tidak 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 Terlalu Berlebihan Jadi Bentuknya Kalau kembali Bentuknya Sangat unik ya Dan ada Semacam Kita lihat Ada glip-glip Semacam Kristal Apakah ini Kaca Apakah dia Permata Atau Kita tidak tahu Karena Saya sendiri aja Tidak mengerti Ini sebenarnya Dari pecahan apa Memang Apakah dia Dari pecahan Kaca Ataupun Kristal-kristal Alami Dari Kristal Air yang sudah Mengkristal Nanti itu Mungkin Ada alinya Apakah dia Berlebihan Kita juga Tidak tahu Ya Sekian dulu Dari saya Kita bahas Batu Combong Batu Bolong Putut Pandito Pandito Semadi Hari ini Sekian dulu Untuk Hari ini Jadi Kita bahas adalah Batu Combong Kembali ke Batu Combong Masih ada lagi Batu Combong Combong Yang lain Yang merupakan Koleksi unik Dari Gedong Pusaka Surya Darmaloka Terikuti Channel saya Jangan lupa Subscribe Like Share Jadi Ini adalah Benda alam Ciptaan Tuhan Yang harus kita hargai Tapi Tidak terlalu Berlebih Yang nomor 1 Adalah Idesayang Widi Tuhan sama Apu Cipta Terima kasih Untuk hari ini Jangan lupa Subscribe Like Share Selamat pagi